Halo sahabat, jumpa lagi. Kemarin kita sudah membahas potasium iodide dan dimethylglyoxium. Sekarang kita akan membahas kalsium karbida. Selain potasium iodide dan dimethylglyoxium, kita juga bisa mengendapkan paladium menggunakan kalsium karbida atau yang biasa disebut karbid. Karbid ada yang berbentuk bongkahan seperti batu dan ada yang berbentuk serbu dengan bau khas seperti bawang putih. Karbid umumnya digunakan pada proses pengelasan dengan cara mereaksikan bongkahan kalsium karbida dengan air. Dari reaksi tadi, akan menghasilkan gas yang disebut acetilin. Gas acetilin inilah yang kemudian dipakai untuk pengelasan. Selain untuk pengelasan, karbid juga digunakan untuk menguji kelembapan tanah dan pematangan buah. Tapi di sini, kita akan membahas penggunaan kalsium karbida sebagai pengendap paladium. Karbid digunakan untuk pengendapan paladium berdasarkan sifatnya sebagai logam katalis yang bereaksi terhadap kebanyakan senyawa hidrokarbon. Kata hidro di sini jangan diartikan sebagai cairan atau air. Kata hidro itu menunjukkan bahwa senyawa tersebut mengandung atom hidrogen. Sama seperti air yang juga mengandung atom hidrogen. Dalam hal ini, senyawa hidrokarbon itu mengandung atom hidrogen dan karbon. Sama seperti hidrokuinon pada video terdahulu. Beberapa orang bertanya, hidrokuinon itu cairan apa? Bukan, hidrokuinon itu bukan air ataupun cairan. Hidrokuinon berbentuk kristal serbu yang mengandung atom hidrogen dan dia termasuk kepada senyawa hidrokarbon aromatik. Berbicara tentang kalsium karbida atau asetilin, hal ini tidak dapat dilepaskan dari membicarakan hidrokarbon. Untuk lebih jelas lagi, saya akan coba menerangkan hal yang sangat mendasar tentang hidrokarbon. Dan saya hanya menerangkan apa yang menurut saya bisa dipakai untuk mendukung tema kita kali ini. Dengan harapan, kita jadi lebih mengenal terhadap pengendap yang akan kita pakai. Dalam hal ini, kalsium karbida atau asetilin. Hidrokarbon dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu jenuh dan tidak jenuh. Lalu terbagi lagi menjadi tiga jenis utama, yaitu hidrokarbon alifatik, hidrokarbon alisiklik, hidrokarbon aromatik, dan hidrokarbon yang digunakan untuk pengendapan palladium masuk kepada hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik ini terbagi lagi menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Dan hidrokarbon yang digunakan untuk pengendapan palladium adalah senyawa alkuna. Dia masuk kepada golongan senyawa alkuna. Lalu apa saja yang termasuk golongan senyawa alkuna? Contoh dari senyawa alkuna adalah etuna, propuna, gutuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Dan senyawa alkuna yang dapat digunakan untuk pengendapan palladium adalah etuna atau etine atau asetilin. etuna, etine, atau asetilin pada temperatur ruangan berwujud gas. Oke, coba sebutkan lagi apa saja contoh senyawa alkuna tadi. Etuna atau asetilin, propuna, he-he-he-iak, pahana, dadana, atina, kanggoku. Berutunelan cokernya ya kanggo sampian ya mas. Etuna atau etine atau asetilin adalah gas yang sama. Hanya saja mempunyai banyak penyebutan. Alkuna ini fisiknya bersifat non-polar dengan begitu dia tidak mudah larut. tidak mudah larut berbeda dengan tidak dapat larut. Dan untuk sumber asetilin yang mudah didapat, kita bisa menggunakan kalsium karbida atau yang biasa disebut karbit. Lalu bagaimana sih cara penggunaannya? Oke, silahkan simak videonya sampai selesai. Prosedur penggunaan kalsium karbida atau asetilin satu asam tunggal dua larutan asam nitrat tidak mengandung pera tiga hindari kontaminasi amonia pada larutan mengandung tembaga asam tunggal karbit atau kalsium karbida atau asetilin idealnya digunakan pada larutan asam tunggal jadi tidak bisa mengendapkan paladium dari aquaregia langsung kecuali kelebihan asam nitratnya sudah dieliminasi terlebih dulu dengan cara evaporasi oke disclaimer dulu nih oke disclaimer ulasan ini bersifat ideal maka kalau kalian memiliki pengalaman yang berbeda dengan apa yang disampaikan tentu saja kondisinya berbeda dengan apa yang saya sampaikan disini misalkan 100 gram bongkahan karbit dimasukkan ke dalam 1 liter aquaregia yang mengandung paladium kemudian terjadi pengendapan maka sebenarnya yang terjadi bukanlah karena karbit dapat diaplikasikan secara langsung pada aquaregia itu terjadi disebabkan oleh kandungan kalsium yang terdapat dalam karbit itu sendiri yang mengakibatkan kenaikan pH larutan karena kalsium itu bersifat basah dan menghasilkan endapan logam hidrokside yang bercampur dengan sisa-sisa kalsium dan lain-lain kalsium karbida kurang lebih hanya mengandung 80 sampai 85 CAC2 selebihnya bahan penyusun lain secara umum dan komersil pelarut yang paling sering digunakan dan mudah untuk ditangani saat menggunakan pengendap karbit atau kalsium karbida atau asetilin adalah asam nitrat dan di bagian video ini kita akan fokuskan pembahasannya pada pelarut asam nitrat dan cara mengaplikasikan karbit untuk mengendapkan paladium contohnya pada larutan paladium nitrat caranya cukup mudah kita bisa memasukkan langsung bongkahan karbit ke dalam larutan yang mengandung paladium tetapi cara ini rentan memicu terjadinya kenaikan pH larutan yang beresiko ikut mengendapkan logam lain bagi yang sudah terbiasa tentunya mudah untuk menentukan jumlah bongkahan karbit yang masuk tapi tidak bagi yang baru akan mencobanya selain itu untuk mencegah kelebihan kalsium karbida kita bisa melakukan pengendapan paladium dengan gas asetilin caranya yaitu mereaksikan bongkahan kalsium karbida dengan air reaksi air dan kalsium karbida akan menghasilkan gas asetilin oke di bagian video ini kita akan fokus membahas penggunaan asetilin perlu diketahui sesungguhnya pengendapan terjadi disebabkan karena paladium bereaksi terhadap asetilin yang merupakan senyawa hidrokarbon golongan alkuna yaitu etuna etuna itu adalah asetilin saat kita menggunakan bongkahan kalsium karbida reaksi yang terjadi pun sama saja kalsium karbida akan bereaksi dengan air yang terkandung dalam asam nitrat membentuk gas asetilin dalam larutan sambil menyisakan residu lainnya ini berbeda dengan asetilin yang tidak menyisakan residu karena dia bersifat gas dan kemurnian paladium yang diperoleh umumnya relatif tinggi keuntungan lain saat hanya menggunakan gas asetilin saja adalah kita akan memperoleh sisa air atau cairan atau larutan dari perendaman bongkahan kalsium karbida tadi sisa larutan jernihnya dapat kita gunakan lagi untuk pengendapan paladium hanya saja tidak powerful ingat hal ini sudah saya singgung di awal dimana sifat fisik alkuna tidak mudah larut jadi hanya sedikit yang dapat ditangkap oleh air dan juga larutannya bersifat basah tinggi yang kalau diaplikasikan pada larutan asam encer akan beresiko menaikkan pH larutan mungkin akan ada yang bertanya mana yang lebih baik air rendaman karbit atau gas asetilin nya mengkahakan saya tanya balik apa tujuan dari membuang gas asetilin dan memilih air dari perendaman karbit sebingung itukah apakah karena sedang bingung saran saya gunakan saja keduanya secara proporsional perhatikan gambar ini seperti itulah cara pengendapan paladium dengan asetilin yang diproduksi dari perendaman kalsium karbida dengan air pada tabung pertama berisi kalsium karbida dan air pada tabung kedua berisi larutan tembaga sulfat yang biasa dipakai untuk water treatment atau kolam renang yang berfungsi untuk menyaring kontaminasi H2S dari kalsium karbida H2S ini bisa mengkontaminasi produk akhir karena memicu tembaga untuk ikut mengendap mungkin kontaminasinya sangat sedikit kita bisa saja mengabaikan penggunaan tembaga sulfat dan itu opsional selanjutnya ujung selang dari tabung kedua dimasukkan ke dalam wadah yang berisi larutan induk aduk rata agar asetilin dapat menyebar dengan rata di dalam larutan tunggu hingga terjadi pengendapan ini ditandai dengan munculnya endapan berwarna kecoklatan dan ingat lakukan di ruang terbuka serta hindari sumber api atau bung jangan sampai terjadi kebakaran utamakan keselamatan selain wadah pirek kita bisa membuat dari sembarang botol seperti ini kita bisa menggunakan satu botol atau dua botol kalau kita pakai satu botol terkadang gas asetilin yang keluar dari selang ikut membawa air rendaman karbit dari dalam botol menuju ke dalam larutan induk maka untuk mencegah hal itu terjadi kita bisa gunakan dua botol botol yang pertama berisi kalsium karbida dan air untuk botol yang kedua dibiarkan kosong untuk menampung air dan mencegah ikut terbawa ke dalam larutan induk terbawa yang berikutnya 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 selamat menikmati